Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, NUNU-A, memibayarkan aktivitas pungutan liar yang diduga dilakukan oleh Oknum PNS di Keraian, NUNU, Kalimantan Utara. Aksi buang li tersebut juga melibatkan Oknum Calo terhadap tiga orang pekerja migran atau PMI dari Malaysia. Pelaku berinisial AL yang merupakan Oknum PNS, dan A yang merupakan Oknum Calo. Oknum PNS dan Calo tersebut meminta PMI membayar transportasi mobil hingga biaya tes rapid antigen yang seharusnya gratis karena ditanggung pemerintah. Saat dimintai keterangan oleh Kapolsek Keraian, pelaku mengaku hanya meminta uang sebesar 100 ribu rupiah per orang. Namun korban mengaku dimintai uang oleh pelaku sebesar 250 ribu rupiah per orangnya untuk transportasi. Nah, untuk mengetahui informasi terkini, sudah tergabung bersama kami. Wartawan Tribun Keltar ada Febrianus Felis yang akan memberikan laporannya. Halo, Febrianus. Ya, halo, Firda. Febrianus, bisa dijelaskan bagaimana kronologi kejadian pungli di sana? Baik, informasi yang sempat saya himpun dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Bapak Pombes Polhotma Victor Siombing mengatakan bahwa kejadian ini sudah seminggu lalu, yang terjadi di wilayah Keraian, perbatasan Indonesia-Malaysia, di mana tujuh pekerja migran Indonesia yang diketahui kembali ke tanah air melalui Keraian. Dan dalam perjalanan itu tidak ada satupun aparat yang kemudian mengawasi perjalanan mereka, namun belakangan diketahui tiga orang dari wawancara oleh Kepala BPDOMI sendiri bahwa tiga orang tersebut dimintai uang transport, biaya rapit, dan juga tiket penerbangan pulang kembali ke Nenukan di atas tarif nominal yang normal. Oke, kemudian apa tindakan pihak berwenang setelah mengetahui adanya kasus pungli tersebut? Dari BP2MI sendiri sudah melakukan koordinasi kepada Kapolsek di Keraian, dan termasuk juga pihak camat, karena untuk AL sendiri merupakan oknum yang bekerja sebagai pegawai negeri di kecamatan, dan dari pihak kecamatan sendiri sudah memberikan teguran tertulis kepada oknum yang bersangkutan. Kemudian dari Bupati Nenukan sendiri sudah merespon hal ini untuk mengecam tindakan pungli dengan alasan apapun untuk menindak tegas pungli ke depannya. Oke, kemudian sudahkah ada hukuman yang mungkin diberikan kepada pelaku yang melakukan pungli tersebut? Untuk pelaku sendiri karena tidak sempat ada transaksi, bukti transaksi antara PMI dengan calo ataupun oknum PNS sendiri, sehingga tidak bisa dilakukan upaya penyelidikan lebih lanjut. Namun untuk oknum PNS maupun calo sendiri sudah diberikan teguran tertulis dan pernyataan daripada Kapolsek setempat. Oke, baik. Tadi, Tribuners, warawan kami juga sudah sempat melakukan wawancara dengan pihak terkait dan berikut keliputannya. Kita tahu informasinya lebih kurang satu minggu yang lalu, ketika ada beberapa pekerja migran Indonesia yang pulang mandiri dari Lawas, wilayah Sarawak, menuju ke Indonesia melalui kecamatan Kerayan. Ini yang bersangkutan di setibanya di kantor kami, di UPT BP2M Inunukan, kami panggil dan kami berbincang-bincang dengan mereka. Dari perbincangan itu diketahui bahwa ternyata mereka mengeluarkan biaya-biaya yang tidak sebagaimana ketentuan. Jadi biaya-biaya yang tidak jelas, yang informasinya biaya itu diminta oleh ada beberapa oknum yang selama mereka berada di kerayan. Jadi, dari tiga PMI ini menyampaikan bahwa mereka dipungut oleh pelaku ini, oleh oknum, yang inisialnya mungkin AL, itu untuk biaya satu orang transportasi dari Long Midang ke Long Bawan, itu sampai Rp250.000. Kemudian, termasuk juga tiket pesawat pun itu dibeli langsung oleh salah satu oknum juga, yang inisialnya A, itu sampai dengan Rp500.000. Padahal harga tiket itu sendiri hanya Rp430.000. Oke, sebelum ke sana, untuk AL sendiri pekerjanya apa, Pak? Jadi, AL ini dari informasi yang kami terima, yang bersangkutan sebagai pegawai negeri sipil. Dan saat ini informasi yang kami terima, yang bersangkutan bekerja di kantor kecamatan keraya.